Lemak itu hampir jatuh ke tanah. Dia menatap Suyun dengan heran dan marah dan berkata, bukankah kamu mengatakan 50 juta? Mengapa melonjak menjadi 60 juta? Anda menaikkan harga. Apa maksudmu dengan menaikkan harga? Suyun menggelengkan kepalanya, dan berkata, barang kualifikasi memang 50 juta, tapi jangan salah, yang saya jual adalah barang kualifikasi, bukan 10 juta koin mendalam yang bisa ditukar dengan barang kualifikasi ini. Koin yang dalam itu masih milikku, jadi 5 ribu tambah seribu, 6 ribu benar, kan? Atau apakah saya salah menghitung? 5 ribu ditambah seribu adalah 7 ribu. Sebanyak 70 juta koin yang dalam. Cukup, cukup, 60 juta adalah 60 juta. Lemak itu melambaikan tangannya dengan wajah hitam. Bagaimana dia berani berdebat dengan Suyun lagi? Dia tidak ingin orang ini menghasilkan 80 juta lagi. Pada saat itu, banyak yang akan hancur. Bahkan, dia sangat peduli dengan item kualifikasi ini. Bukan hanya dia, tetapi sebagian besar kamar dagang di Bay yang sangat menghargai item kualifikasi ini. Ini karena mereka dapat menggunakannya untuk memasuki rumah kegelapan, dan memasuki rumah kegelapan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap kamar dagang. Masalah ini terkait dengan masa depan kamar dagang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Ruang lingkup rumah kegelapan saat ini telah menyebar ke seluruh Bay Yang, dan dikatakan bahwa rumah kegelapan akan mengalami reformasi dalam beberapa tahun ke depan. Mereka ingin bekerja sama dengan kamar dagang dalam beberapa proyek besar. Rumah kegelapan adalah organisasi terbesar dan terkaya di Bay Yang. Bekerja sama dengan mereka sudah cukup bagi kamar dagang untuk makan sampai kepala mereka kenyang. Namun, karena kondisi yang sulit untuk memasuki rumah kegelapan, banyak kamar dagang yang tidak memiliki personel di rumah kegelapan. Untuk mendapatkan pergerakan dan waktu dari proyek-proyek besar ini, orang-orang di kamar dagang harus mengatur pembantu terpercaya mereka untuk memasuki rumah kegelapan. Tidak hanya untuk mendapatkan informasi langsung tentang rumah kegelapan, tetapi juga untuk memahami pergerakan kamar dagang lainnya. Semakin cepat dia mendapatkan item kualifikasi, semakin baik. Ini adalah pemikiran mendesak dari Presiden Kamar Dagang Ikan Hitam. Bagaimana kita berdagang? Si gemuk berkata dengan suara rendah. Suyun melihat sekeliling dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ada terlalu banyak orang di sini. Ayo pergi ke samping untuk berdagang dulu. Baiklah, ikuti aku. Dengan ketukan kakinya, dia langsung terbang ke kejauhan. Meski tubuhnya membengkak, teknik gerakannya tidak buruk sama sekali, dan kultifasinya juga tidak buruk. Meskipun dia mengenakan harta sihir pelindung, menyebabkan Suyun tidak dapat melihat melalui kultifasinya, tapi setidaknya di antara master kamar dagang yang diketahui Suyun, kultifasi lemak ini harus menjadi yang terkuat. Segera, kelompok itu tiba di sekelompok puing yang jaraknya puluhan mil dari pusat. Fatih melambaikan tangannya, dan seorang penggarap roh di sampingnya segera berjalan mendekat, dan mengeluarkan kartu koin berwarna putih dari tas luar angkasanya. Tidak ada garis pada kartu, dan tidak ada indikasi jumlahnya. Tampaknya itu adalah kartu kosong. Namun, si gemuk mengulurkan jarinya, menggigit ujung jarinya, memeras darah, dan dengan cepat menarik sesuatu ke kartu koin yang dalam. Melihat ini, Suyun langsung mengerti. Ini adalah kartu cabang. Jenis kartu koin mendalam khusus ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan orang biasa. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh keberadaan dengan kekayaan bersih ratusan juta orang. Kartu cabang dibagi menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya ada satu kartu utama. Kartu utama menyimpan koin dalam jumlah besar, yang disimpan terlebih dahulu oleh Master, dan kartu cabang terhubung ke kartu utama. Ketika Master tidak membuka kartu cabang, tidak akan ada satu koin pun di dalamnya. Namun, ketika Master membukanya, dia dapat dengan santai mentransfer koin yang sangat besar dari kartu utama ke kartu cabang melalui koneksi, dan kemudian memutuskan tautan antara kartu utama dan kartu cabang, mengubahnya menjadi kartu koin besar yang independen. Jari-jari gendut itu bergerak sebentar, dan kemudian dia melihat bahwa kartu cabang seputih salju ditutupi dengan garis-garis merah darah yang aneh. Kemudian, dengan kilatan darah, kartu cabang berubah menjadi warna merah tua. Si gemuk menyerahkannya kepada Suyun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ada 60 juta koin yang sangat besar di sini. Anda bisa memeriksanya. Suyun mengambilnya dan melihat jumlahnya. Melihat bahwa itu benar, dia kemudian melihat apakah dia telah memutus tautan dengan kartu utama. Setelah menemukan bahwa semuanya baik-baik saja, dia mengeluarkan item kualifikasi dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke tempat berlemak. Lemak itu mengulurkan tangan dan mengambilnya. Setelah memeriksanya, dia menemukan bahwa itu benar dan menganggupkan kepalanya dengan puas. Itu benar-benar item kualifikasi. Tidak buruk, tidak buruk. Aku merasa nyaman sekarang karena memilikinya. Kesepakatan sudah selesai. Selamat tinggal. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Suyun tertawa, lalu berbalik untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, dia menyadari bahwa jalannya diblokir oleh sejumlah besar penggarap roh. Orang-orang ini berasal dari kamar dagang ikan hitam. Suyun mengerutkan kening, dan menoleh untuk melihat lemak itu. Gendut itu berteriak dengan wajah cemberut, apa yang kalian lakukan? Minggir. Presiden, anak ini memiliki 60 juta koin yang dalam padanya. Salah satu dari mereka berkata dengan cemas, ini adalah arena. Tidak masalah bahkan jika dia mati. Apakah kita akan membiarkannya pergi seperti ini? Tetapi di detik berikutnya, si gendut meraung, apakah kamu lupa apa yang kami lakukan? Kami adalah pedagang, bukan bandit dan perampok. Kami melakukan bisnis, kami berbicara tentang prinsip. Apakah Anda ingin saya menjadi penjahat yang mengingkari kata-kata saya? Kami adalah kamar dagang ikan hitam, bukan kamar dagang hati hitam. Minggir. Omelan si gendut sangat efektif. Bawahan buru-buru menundukkan kepala dan mundur. Tidak ada yang berani melanggar perintah si gendut. Melihat itu, Su Yun tersenyum ringan dan menangkupkan tinjunya ke arah kamar dagang yang gemuk, kamar dagang ikan hitam, kan? Bukan kamar dagang yang buruk, saya akan mengingatnya. Terima kasih. Si gemuk mengangguk, tetapi kemudian berkata, Tuan, mohon luangkan waktu Anda. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Oh, apa yang ingin kamu tanyakan? Kata Su Yun. Dia mengagumi cara si gendut dalam melakukan sesuatu. Selain itu, dia baru saja mendapat untung besar, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Gendut itu ragu-ragu sejenak dan bertanya, saya ingin tahu apakah Tuan ini dapat memberitahu saya item kualifikasi ini. Apakah Anda mengambilnya sendiri? Jika saya tidak merebutnya, mungkinkah orang lain memberikannya kepada saya? Su Yun tertawa. Oh, jika itu masalahnya, maka kultifasi Tuan ini seharusnya tidak rendah. Bolehkah saya bertanya apa kultifasi Tuan ini? Si gemuk berkata dengan serius. Guru arwah kelas 6, Su Yun tidak takut mengekspos dirinya sendiri dan berkata langsung. Tapi begitu dia mengatakan ini, wajah gendut itu langsung menunjukkan ekspresi kaget. Belum lagi dia, bahkan preman dari kamar dagang ikan hitam pun memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Kelas 6 Spirit Master, apakah ini mungkin? Kekuatan yang ditunjukkan Su Yun sebelumnya tampaknya tidak ada di Spirit Master kelas 6. Apakah Tuan ini mengatakan yang sebenarnya? Si gemuk menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Setiap kata itu benar. Si gemuk menatap Su Yun dengan hati-hati dan mengangguk, aku percaya padamu. Kenapa kamu menanyakan ini? Su Yun bertanya, bingung. Namun, si gemuk berjalan mondar-mandir. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, sebenarnya tidak banyak. Saya hanya ingin bertanya apakah Tuan ini masih tertarik untuk bekerja sama dengan saya. Kerja sama. Sudut mulut Su Yun terangkat saat dia berkata sambil tersenyum, katakan padaku dulu, kerja sama seperti apa. Tentu saja untuk merebut item kualifikasi. Si gemuk berkata dengan tekat. Kamu ingin aku menjadi premanmu. Tidak sesederhana itu. Saat ini, ada tiga item kualifikasi di tengah Sungai Vena, tetapi beberapa orang yang berpandangan sempit mau tidak mau mengambil inisiatif untuk merebutnya. Saat ini, banyak orang di tengah yang mengawasi api dari jauh. Mereka menunggu orang-orang ini kelelahan sebelum mereka bergerak. Saya juga menunggu. Meskipun saya yakin bisa merebut item kualifikasi, jika saya mendapat bantuan Anda, peluang saya untuk menang akan semakin tinggi. Jika Anda dapat merebut satu item kualifikasi untuk saya, saya bersedia membayar Anda setengah dari harga, yaitu 30 juta koin yang sangat dalam. Jika Anda dapat merebut dua, itu akan menjadi 60 juta koin. Oh, bagaimana jika saya tidak mendapatkan satupun? Aku tidak akan pernah berani menyalahkanmu, tuanku. Sepertinya ini adalah bisnis yang menguntungkan. Suyun berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, kalau begitu aku akan mencobanya. Namun, kamu sudah memiliki satu barang kualifikasi, mengapa kamu masih ingin merebut barang kualifikasi lainnya? Satu orang lebih sedikit memasuki rumah kegelapan berarti satu kompetisi lebih sedikit antara kamar dagang kita. Tuanku seharusnya mengerti logika ini, kan? Seperti yang diharapkan dari semua pengusaha. Ini hanya cara untuk bertahan hidup. Baiklah, ayo pergi. Suyun berbalik dan berjalan menuju area tengah. Saat mereka kembali ke area tengah, pertempuran tidak berakhir dengan cepat. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens karena semakin banyak orang yang menuju ke sini. Namun, kali ini lemaknya tidak serak seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menarik Suyun ke sisi batu besar untuk bersembunyi. Melihat ini, Suyun bingung. Melihat ekspresi si gendut, dia menyadari bahwa dia memiliki ekspresi serius dan serius di wajahnya. Apa yang salah? Suyun bertanya dengan suara rendah. Sepertinya kerjasama kita tidak akan berjalan dengan mudah. Si gemuk berkata dengan sungguh-sungguh, dua ahli tertinggi telah datang. Mereka menjaga sisi dan menonton pertunjukan. Banyak orang tidak dapat merasakan kekuatan mereka, tetapi saya memiliki harta ajaib. Ketika ada keberadaan 20 kali lebih kuat dari saya, itu akan membunyikan alarm. Sekarang, alarm memberi tahu saya bahwa ada dua dari mereka di sini. Jika tebakan saya benar, mereka mungkin memiliki kekuatan spirit master kelas 8 atau bahkan 9, yang sangat sulit untuk dihadapi. Guru arwah kelas 8 atau 9, Suyun mengerutkan kening, mengapa keberadaan seperti itu datang untuk merebut item kualifikasi ini? Mungkinkah mereka juga ingin memasuki rumah kegelapan? Untuk dapat berkultivasi ke tingkat seperti itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk memasuki rumah kegelapan. Mungkin mereka tidak di sini untuk memasuki rumah kegelapan. Mungkin mereka diundang oleh seseorang untuk merebut barang kualifikasi. Maka akan membutuhkan banyak uang untuk mengundang mereka, kan? Tanpa puluhan juta, apakah mereka bersedia menurunkan statusnya dan datang ke sini? Tolong, Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Anda juga dapat menggunakan bantuan. Saya yakin kemungkinan besar mereka diundang oleh kamar dagang lain. Pengusaha tidak hanya kaya akan koin yang dalam, tetapi juga bantuan. Si gemuk berkata. Suyun mengangguk, merasa itu sangat masuk akal. Mari kita tunggu kesempatan untuk bertindak. Saya akan memikirkan cara untuk mengetahui kekuatan dan identitas kedua ahli tertinggi itu. Saya juga akan memberitahu Anda tentang situasi saat ini. Jika ada kesempatan, kami akan bergerak. Jika tidak ada kesempatan, cobalah untuk tidak memprovokasi para ahli tertinggi itu. Jika mereka marah, saya khawatir hidup saya dalam bahaya. Jika para ahli tertinggi marah, mereka tidak akan peduli dengan konsekuensinya. Saat si gemuk berbicara, dia mundur ke belakang batu besar. Suyun mendengar ini dan menatap pemandangan itu. Dia menyadari bahwa ada hampir dua kali lebih banyak orang di sini. Namun, sebagian besar orang yang bertarung adalah penggarap roh yang berkepala panas dan berpikiran sederhana. Sebagian besar dari mereka memilih mundur ke samping dan tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran. Semakin banyak orang melihat bahwa situasi di tempat kejadian menjadi semakin tidak menguntungkan. Jika pertempuran berlanjut, mereka hanya bisa berfungsi sebagai umpan meriam. Lambat laun, pertempuran itu berangsur-angsur padam. Orang-orang mundur ke samping dan berhenti berkelahi, atau mereka mati dalam pertempuran. Beberapa orang duduk bersila di samping, menutup mata untuk mengatur pernafasan. Sebagian besar dari mereka dengan waspada melihat orang-orang di sekitar mereka. Suasana di tempat kejadian agak aneh. Atau lebih tepatnya, itu perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, semakin seperti ini, semakin buruk situasinya. Berjuang, kenapa kamu tidak bertarung lagi? Orang-orang itu memiliki item kualifikasi di tangan mereka. Jika Anda tidak membunuh mereka, bagaimana Anda mendapatkan item kualifikasi? Bagaimana Anda akan mendapatkan koin yang dalam? Bagaimana Anda akan memasuki rumah kegelapan? Cepat dan bertarung. Jika tidak, mereka akan melarikan diri dengan item kualifikasi. Pada saat ini, Tawa mengejek terdengar dari kerumunan. 517. Mendengar suara ini, semua orang melihat ke arah suara itu. Dia menemukan bahwa yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah dan memegang pipa. Pria itu berkumis, cepak, dan tahil alat besar di wajahnya. Dia mengenakan banyak harta sihir dengan aura misterius, seperti cincin ibu jari giyok, kalung emas, cincin gemerlap, dan banyak penggarap roh kuat lainnya berdiri di sekelilingnya. Hanya dengan melihatnya, orang bisa tahu bahwa dia tidak biasa. Siapa kamu? Kata-kata besar apa yang kamu bicarakan? Salah satu dari mereka memiliki temperamen buruk. Ketika dia mendengar suara ini, dia langsung menjadi tidak senang dan berteriak. Oh, Anda bahkan tidak mengenal saya. Pria parubaya itu menoles sambil tersenyum dan menatap orang yang berbicara. Kemudian, dia memasukkan pipa ke mulutnya dan memandangnya dengan main-main, karena kamu tidak mengenalku, maka aku akan memperkenalkan diri. Saat suaranya jatuh, pria itu menjentikkan jarinya. Hampir dalam sekejap, penggarap roh di sampingnya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah mendarat di depan penggarap roh. Kecepatan seperti itu. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Namun, adegan yang lebih mengejutkan terjadi pada saat ini. Penggarap roh tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, membentuk pedang dengan satu tangan, dan dengan keras menebas orang di depannya. Menabrak. Tangan pisau itu, telah membelah pria itu menjadi dua. Darah segera menyembur keluar, dan organ dalamnya berserakan di tanah. Penggarap roh meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Dia membunuh segera setelah dia mengatakan akan melakukannya. Adegan ganas seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang melekat pada tangan orang itu bukanlah swift wind spirit key yang tajam, tetapi true divine spirit key yang kental dan mencengangkan. Ini sebenarnya mengandalkan kekuatan kasar untuk menembus pertahanan orang itu dan menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Itu adalah keberadaan spirit master kelas enam. Dia benar-benar mati begitu saja. Lingkungan dipenuhi dengan wajah dan tatapan terkejut. Sepasang mata menatapnya, tidak bisa menjauh. Yang rendah hati ini bernama Mosan. Semuanya, ingat ini. Pria itu mengambil dua isapan rokoknya dan berkata sambil tersenyum. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, semua ekspresi mereka membeku. Banyak dari mata mereka mengungkapkan ketakutan. Saat ini, tidak ada yang berani berbicara atau berbicara omong kosong. Bahkan ada beberapa orang yang diam-diam meninggalkan tempat itu. Mosan, siapa itu? Suyun bertanya pada Heiyu dengan lembut. Itu presiden kamar dagang kornukopia yang terkenal di Bayang. Heiyu Ning berkata, ini adalah pukulan besar. Meskipun saya tidak harus memberinya wajah di luar, saat ini dia dikelilingi oleh para ahli. Bahkan saya tidak berani memprovokasi dia. Membunuh orang di sini tidak melanggar hukum. Jika dia diam-diam memerintahkan para ahli itu untuk menyerangku, aku akan mendapat masalah. Sepertinya kamu takut pada para ahli itu. Tentu saja, itulah yang saya khawatirkan. Khawatir tentang apa? Pembangkit tenaga? Bersihkan area. Heiyu berkata dengan sungguh-sungguh, aku selalu khawatir bahwa beberapa ahli tertinggi akan membunuh semua orang di sini dan mengambil semua item kualifikasi ke dalam kantong mereka sendiri. Jika kita menghadapi hal seperti itu, bahkan kita tidak dapat melakukan apapun, kecuali situasi saat ini bahkan lebih buruk, pakar tertinggi ini sebenarnya adalah milik Mosan. Jika itu masalahnya, dia akan memonopoli semua item kualifikasi yang tersisa, yang pasti akan menjadi pukulan fatal bagi kamar dagang lain di Bayang. Setelah mengatakan itu, Heiyu menoleh dan menatap Suyun dengan serius. Tuan Suyun, meskipun kultifasi Anda tidak tinggi, saya yakin kekuatan Anda pasti luar biasa. Yang rendahan ini punya rencana, saya harap Tuan dapat bekerja sama denganku. Oke. Rencana apa? Mari kita tunggu dan lihat dulu. Setelah Mosan mengumpulkan item kualifikasi itu dan merebut semuanya, kami akan bergerak. Saya akan mengirim orang-orang saya untuk menahan para ahli itu, dan Anda, Tuan Ku, akan mengendalikan Mosan dan menangkapnya hidup-hidup. Selama waktu ini, saya berharap Tuan Ku dapat menghapus harta sihir perisai Anda dan memberitahu para penguasa itu tentang kekuatan Anda. Mereka tidak akan peduli jika Anda tidak kuat, lagi pula, Mosan juga berada di kelas 6 Spirit Master. Saat itu, kita akan bisa membunuhnya secara tiba-tiba. Selama kita mengendalikan Mosan, para ahli tertinggi itu juga akan berada di bawah kendali kita. Saat itu, kami akan dapat mengendalikan situasi dan mendapatkan segalanya. Mendengar itu, Suyun terdiam sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, risikonya terlalu besar. Jika aku bisa mendapatkan satu item kualifikasi lagi, aku akan membayar Lord dengan semua koin yang dalam, masing-masing 60 juta. Bagaimana jika aku gagal? Tuan, kamu bisa melarikan diri sendiri. Aku tidak akan meminta pertanggung jawabanmu untuk apapun. Sepertinya aku bisa mencobanya. Kekayaan berasal dari bahaya. Suyun menganggup dan setuju. Bukankah alasan dia datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kacau ini untuk mendapatkan koin yang dalam? Terlebih lagi, dia memiliki peralatan kekaisaran tingkat ke-7. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, mungkinkah dia tidak bisa melarikan diri? Karena kemunculan Mosan dan yang lainnya, suasana menjadi sedikit aneh. Penggarap roh tidak berani bertindak gegabuh. Mereka menyebar dan melihat sekeliling dengan waspada. Mosan terus merokok. Melihat pemandangan yang berangsur-angsur menjadi tenang, dia mengangkat alisnya dan berkata, apa yang kalian coba lakukan. Bertarung atau tidak, tinggalkan atau tidak, apakah anda semua di sini untuk menonton pertunjukan? Setelah mengatakan itu, Mosan menoleh dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Di sini, total ada tiga orang yang memiliki item kualifikasi. Pemimpin organisasi banteri, Ban King Ye, telah membawa 13 anggota tim dan menghabiskan banyak upaya untuk merampok dan membunuh sejumlah besar penggarap roh. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan item kualifikasi. Awalnya, dia berencana untuk menjualnya ke Spirit Cultivator lain dengan imbalan koin yang dalam, tetapi penjualnya tiba-tiba berubah pikiran. Tidak hanya dia tidak membayar koin yang dalam, dia bahkan memiliki niat jahat dan ingin merampok dan membunuh Ban King Ye. Item kualifikasi lainnya ada di tangan sekelompok kecil yang terdiri dari tiga orang. Ketiga orang ini semuanya berada di kelas tujuh Spirit Master. Ada puluhan orang yang mengelilingi mereka untuk merebut item kualifikasi, namun mereka masih bisa bertahan. Item kualifikasi masih ada di tangan mereka dan mereka belum kehilangannya. Dapat dilihat bahwa ketiga orang ini cukup kuat. Ada pun item kualifikasi terakhir, itu ada di tangan Spirit Master kelas tujuh. Dia baru saja membunuh presiden kamar dagang dan menyita barang ini. Melihat situasinya tidak benar, dia berencana untuk melarikan diri, tetapi dia dihentikan oleh beberapa penggarap roh. Dia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Oh, karena kalian semua di sini untuk menonton pertunjukan, untuk menghindari kebosanan, saya hanya akan berakting untuk kalian semua. Mosan tersenyum tipis, lalu sedikit mengangkat tangannya. Dalam sekejap, keberadaan yang telah membunuh seorang penggarap roh dengan satu tebasan bergerak lagi. Dia seperti singa yang melompat menjauh, bergegas menuju puncak Spirit Master Spirit Cultivator kelas tujuh di sebelah kanan dengan momentum yang mencengangkan. Dia mengulurkan tangan dengan satu tangan dan mengubahnya menjadi cakar yang tajam, mengarah langsung ke kepala yang terakhir. Anda ingin merebut item kualifikasi saya? Kamu masih terlalu berpengalaman. Ria itu mengertakkan gigi dan segera melambaikan tangannya, menciptakan dinding pelindung seperti baja yang menghalangi di depannya. Cakar yang tajam menghantam dinding pelindung baja, tetapi seolah-olah menusuk selembar kertas tipis, langsung menghancurkannya. Cakar yang tajam dengan keras menabrak dada pria itu, dan kekuatan yang tebal menyebar. Retakan. Dada pria itu meledak dan dadanya langsung hancur. Dagingnya meledak dan dia hampir tertusuk oleh cakar. Pria itu mundur berulang kali, memuntahkan darah saat dia menatap pria itu dengan kaget. Keahliannya yang mendalam, ki yang mendalam, pertahanan, dan sebagainya seperti kertas di depan orang ini. Kekuatannya terlalu kuat. Kekuatan murni apa? Suyun, yang berada dalam bayang-bayang, sedikit tertegun saat melihat Spirit Cultivator dengan heran. Orang ini pasti berada di kelas 8 Spirit Master, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa kinya yang dalam hanya memiliki satu atribut dari awal hingga akhir, dan itu adalah Kiroh Ilahi Sejati. Dia tidak pernah memola atribut lain, dan kinya yang dalam lebih murni daripada milik orang lain, dan kekuatannya tak terbayangkan. Pria itu berjalan menuju Spirit Cultivator dengan item kualifikasi tanpa ekspresi. Matanya sangat dingin dan tanpa emosi. Ketika pihak lain melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Seluruh tubuhnya gemetar hebat saat darah mengalir keluar dari mulutnya. Jangan datang. Bibirnya bergetar saat dia berteriak, tetapi tidak berhasil. Pihak lain masih berjalan selangkah demi selangkah. Akhirnya, orang itu tidak tahan lagi. Dia segera mengeluarkan bulu putih murni dan mengaktifkannya. Bulu itu berubah menjadi seukuran perahu kecil dan melayang ke udara. Dia buru-buru naik ke bulu dan hendak melarikan diri. Tapi di detik berikutnya, langit menjadi gelap. Kemudian, tinju besi hitam pekat besar turun dari langit dan dengan keras menabrak bulu, langsung menabrak tanah. Dong. Bumi bergetar hebat dan tanah retak seperti jaring laba-laba. Kiro ilahi sejati yang melonjak menyebar ke segala arah seperti gelombang besar. Penggarap roh langsung dihancurkan menjadi lumpur oleh tinjunya dan meninggal dalam kematian yang menyedihkan. Ketika semua orang melihat ini, murid mereka mengerut. Eksistensi di kelas 7 Spirit Master mati begitu saja. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kuat, terlalu kuat, pakar seperti itu sudah cukup untuk menangani sebagian besar orang di sini. Orang-orang mulai khawatir. Orang-orang lainnya menebak apakah mereka bisa mendapatkan item kualifikasi, dan semakin banyak orang memilih untuk pergi. Mereka tidak ingin menjadi musuh dengan orang seperti itu. Setidaknya, menurut mereka, mereka tidak cocok untuknya. Orang itu berjalan mendekat dan mengobrak abrik tumpukan lumpur. Akhirnya, dia menemukan tas luar angkasanya dan membukanya. Dia mengeluarkan item kualifikasi dan berjalan menuju Mosan selangkah demi selangkah. Tes-tes-tes, item kualifikasi. Beberapa orang ingin menjualnya untuk mendapatkan uang, beberapa orang ingin menggunakannya untuk mendapatkan kondisi budidaya berkualitas tinggi rumah kegelapan. He-he, benda ini jelas buatan manusia, tapi ini seperti harta karun surga dan bumi. Dikejar oleh begitu banyak orang. Saya tidak peduli, tetapi jika Anda menginginkan harta ini, saya dapat memberikannya kepada Anda. Mosan mengangkat item kualifikasi dan dengan santai melihatnya. Kemudian, dia melemparkannya ke tanah dan terkekeh. Tatapan main-mainnya menyapu semua orang yang hadir. Item kualifikasi tepat di depan kakinya, tetapi tidak ada yang berani maju dan merebutnya. Ini adalah ejekan dan penghinaan yang telanjang. Itu adalah penghinaan yang ekstrim bagi orang-orang lemah ini. Padahal, seorang pengusaha tidak boleh sombong. Pengusaha yang benar-benar berkualitas harus tenang dan menjaga sikap rendah hati dan ramah. Dia akan sangat antusias kepada semua orang, bahkan jika pihak lain lebih miskin darinya atau lebih buruk darinya. Meski begitu, meskipun Hei Yu pada awalnya tidak ingin berhubungan dengan Suyun, dia tidak sombong seperti Mosan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Mosan bukanlah pengusaha yang berkualitas. Tiba-tiba, keributan terjadi. Semua orang menoleh dan melihat bahwa tiga orang yang memegang item kualifikasi tiba-tiba bergerak. Dua dari mereka diam-diam menyimpan profound skill dan langsung menyerang Spirit Cultivator yang mencegat mereka. Orang yang tersisa dengan item kualifikasi melarikan diri dengan panik, berniat meninggalkan tempat ini. Kamu ingin pergi? Mosan mendengus dan melambaikan tangannya lagi. 518. So, so, so. Mengikuti perintah Mosan, beberapa penggarap roh di belakangnya segera bergerak. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan bergegas menuju mereka bertiga. Hanya satu dari mereka yang bergegas menuju penggarap roh yang melarikan diri dengan barang kualifikasi. Ketiga penggarap roh itu kejam, dan koordinasi mereka satu sama lain sangat baik. Salah satu dari mereka tetap tinggal untuk menyerang, membunuh orang yang mendekat, memaksa mereka untuk tidak mendekat, dan orang lain bertanggung jawab atas pertahanan, mengeluarkan artefak seperti payung, memblokir semua keterampilan mendalam yang masuk. Adapun keberadaan yang tersisa, ia menggunakan kecepatan penuh dan bergegas kekejauhan seperti embusan angin. Saat dia berlari, dia tidak lupa menyebarkan bubuk dalam jumlah besar yang meluap dengan aura ruang. Benda ini tidak digunakan untuk menghalangi orang lain, tetapi lebih seperti digunakan untuk membantu dua temannya yang lain melarikan diri. Kerjasama antara mereka bertiga semulus air yang mengalir, menyebabkan semua orang di sisi Mosan pindah. Ini kesempatan. Ketika si gemuk dalam kegelapan melihat ini, matanya langsung tertuju pada Mosan. Jejak kesungguhan melintas di wajahnya saat dia berteriak dengan suara rendah. Tapi di detik berikutnya, bahunya ditekan oleh Suyun. Jangan bertindak gegabuh. Kata Suyun. Kesempatan yang sangat bagus, jangan bilang kamu tidak mau mengambilnya. Fatih sedikit mengernyit. Ini bukan kesempatan yang baik. Suyun menggelengkan kepalanya, lihat, meskipun Mosan telah mengirim sebagian besar pasukannya untuk menangani tiga orang yang melarikan diri, mereka bertiga tidak dapat menahan bawahan Mosan. Saya memperkirakan bahwa para ahli itu akan segera menanganinya. Dari semua ini, jika kamu bergerak sekarang, kamu hanya akan mengekspos kami dan membiarkan Mosan berurusan dengan kami dengan sekuat tenaga. Hanya dengan kami, kami tidak akan bisa melakukan apapun pada Mosan, jadi kami pasti bisa jangan bergerak sekarang. Apa yang Anda khawatirkan? Fatih buru-buru bertanya. Suyun mengamati sekelilingnya dengan serius dan berkata, aku khawatir di antara orang-orang ini, mungkin ada seseorang yang lebih kuat dari Mosan. Apakah ada orang lain di antara orang-orang ini yang berpikiran sama dengan Anda? Kontrol Mosan dan para ahli itu. Ketika si gendut mendengar ini, dia langsung sadar. Dia mengangguk sambil berpikir dan berkata, Tuan Suyun, kekhawatiran Anda benar. Saya hanya melihat manfaat di depan saya, tetapi saya tidak memperhitungkan faktor yang lebih dalam. Memang terlalu dini untuk bergerak sekarang. Benar saja, karena Suyun khawatir, mereka bertiga tidak bertahan lama. Sebuah tangan yang seperti karet gelang tiba-tiba terulur tanpa batas, meraih ke arah penggarap roh yang sedang bersiap untuk melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang itu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, dan kaki kanannya dicengkeram tangan. Pemilik tangan tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, dan mengayunkan kaki orang itu ke arah ini. Ah! Raungan mengguncang langit dan bumi. Lengan itu menyeret pria itu dan membantingnya ke tanah di belakangnya. Orang yang melarikan diri tiba-tiba ditarik ke belakang dan jatuh ke tanah, membuat lubang besar di tanah. Segera setelah itu, pria itu mengulurkan tangannya lagi, dan tangannya terulur tanpa batas, meraih kaki kiri orang yang melarikan diri itu. Dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke udara, dan ketika penggarap roh melihat ini, dia dengan panik berjuang, mengeluarkan belati yang mengkilap, dan dengan keras menebas kakinya sendiri dengan kedua tangan. Celepuk! Belati menebas lengan salah satu tangan. Bila belati menembus beberapa inci ke lengan, tapi sangat sulit bagi belati untuk menembus lebih jauh. Melihat ini, pria itu menggertakkan giginya. Dia ingin mencabut belati dan menebas lagi, tetapi pada saat ini, belati itu sepertinya tertancap di lengan pria itu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengeluarkan belati itu. Sialan! Apa-apaan ini? Penggarap roh terus mengutuk saat dia meraih belati dengan kedua tangan dan mencoba yang terbaik untuk menariknya keluar, tetapi belati itu tidak bergerak sama sekali. Mati! Pada saat ini, pria dengan tangan seperti karet gelang tiba-tiba berteriak rendah. Segera setelah itu, kedua tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan ke kedua sisi, dan dengan suara, retak tubuh pria itu langsung terbelah menjadi dua. Darah bercampur organ dalam jatuh dari langit, langsung berhamburan ke seluruh tanah seperti hujan darah. Kakak laki-laki! Ketika dua penggarap roh lainnya melihat ini, mereka semua berteriak. Namun, orang itu tidak bisa lagi mendengarnya. Tubuhnya yang rusak langsung jatuh dari langit dan mendarat di tanah yang sedingin es. Dia benar-benar mati. Tiga jiwa dan tujuh roh terbang keluar dari mayat, tetapi pihak lain tampaknya bahkan tidak melepaskan jiwa tersebut. Pria itu menarik kembali karet gelangnya seperti tangan, mengeluarkan botol putih, dan menyorotkannya ke jiwa. Kekuatan isap segera keluar dari botol dan menyedot jiwa ke dalamnya. Kembalikan jiwa kakakku! Mata dua orang lainnya menjadi merah saat mereka berteriak dan bergegas menuju orang itu seperti orang gila. Namun, pada saat ini, sejumlah besar penggarap roh menyerbu dan tanpa ampun mengepung mereka berdua. Keduanya telah menghabiskan banyak energi yang mendalam di pertempuran sebelumnya. Sekarang mereka menghadapi musuh yang beberapa kali lebih kuat dari mereka, bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya. Setelah hanya beberapa lusin napas waktu, keduanya meninggal secara tragis, mengikuti jejak kakak laki-laki mereka. Bahkan jiwa mereka telah diambil. Mereka bahkan tidak bertahan selama setengah batang dupa. Melihat adegan ini, ekspresi Fatih menjadi jelek. Bukan hanya Fatih Heiyu, tapi ekspresi semua orang juga sangat serius. Yang kedua, Mosan terkekeh dan melemparkan item kualifikasi yang telah dia ambil di depan kakinya. Ini adalah provokasi yang hebat, dan bahkan lebih merupakan ejekan dan penghinaan terhadap semua orang di sekitarnya. Namun, tidak ada yang berani menunjukkan ketidakpuasan. Jika kamu bisa mengambil item kualifikasi, ambillah. Jika kamu tidak bisa, maka aku tidak akan memaksamu. Karena Presiden Mosan tertarik dengan item ini, maka aku tidak akan menemanimu. Seorang penggarap roh berteriak rendah, berbalik dan melompat ke kejauhan, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Melihat ini, yang lain mengikuti. Begitu saja, sekelompok orang lain pergi. Ada kurang dari seratus orang yang hadir. Namun, orang yang tersisa juga orang yang mendambakan barang kualifikasi dan tidak takut pada Mosan. Salah satunya adalah organisasi Bansu. So, so, so. Pada saat ini, perubahan lain terjadi. Bola api besar dengan diameter puluhan meter terbang dari sisi Banking Ye dan bertabrakan dengan keras dengannya. Saat bola api terbang di udara, orang-orang di sisi Banking Ye juga bergegas menuju Mosan. Mosan, jangan terlalu sombong. Apa menurutmu tidak ada orang di sini yang bisa berurusan denganmu? Membunuh. Banking Ye berteriak. Oh, Mosan membuka matanya dan melirik Banking Ye. Dia tersenyum dan berkata, menarik, menarik. Akhirnya, tidak akan terlalu membosankan. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan pipa ke dalam mulutnya dan mulai merokok. Tetapi, dia tidak bereaksi sama sekali. Para ahli di samping Mosan merespons sendiri. Salah satu dari mereka berdiri di depan Mosan dan menggambar lingkaran dengan tangannya, menciptakan pola tai chi yang bertabrakan dengan bola api. Bola api menghilang ke dalam pola tai chi, tapi dengan cepat terbang lagi. Itu terbang ke arah yang berlawanan dan bertabrakan dengan orang yang melempar bola api. Orang-orang lainnya diblokir oleh orang-orang Mosan, dan pemandangan itu segera menjadi kacau. Ini kesempatan. Pada saat ini, Suyun berteriak dengan suara rendah. Apakah kamu siap? Fati bertanya. Tergantung. Bagaimana kita harus melihat situasinya? Fati tidak mengerti. Suyun tiba-tiba berdiri dan berteriak keras, semuanya. Apa yang kamu tunggu? Apakah Anda tidak ingin item kualifikasi di depan Mosan? Isi daya? Isi daya bersama. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Ada begitu banyak dari kita, mungkinkah Mosan bisa membunuh kita semua? Setelah mengatakan itu, Suyun berpura-pura akan menagih. Begitu dia mengatakan itu, tubuh semua orang bergetar. Melihat bahwa orang-orang di pihak Ban King Ye terjerat dengan orang-orang di pihak Mosan, mereka segera merasa bahwa kesempatan mereka telah tiba. Satu persatu, mereka meraum dan bergegas menuju Mosan. Dengan satu orang memimpin, akan ada yang kedua. Saat ini, tidak banyak ahli di sekitar Mosan, jadi ini kesempatan bagus untuk bergerak. Begitu mereka merebut item kualifikasi, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Akibatnya, orang yang tersisa bergegas menuju Mosan. Sejumlah besar penggarap roh melompat keluar dari segala arah. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya, dan jumlahnya lebih dari seratus. Melihat ini, wajah Mosan menjadi serius. Dia tidak menyangka seseorang akan mengipasi api pada saat kritis ini. Ketika Fatih Heiyu melihat ini, dia langsung mengerti. Pantas saja Suyun mengatakan itu tergantung situasinya. Jika dorongannya tidak efektif, dia secara alami tidak bisa naik. Namun, dorongannya telah menghasilkan efek yang tidak terduga. Jika dia tidak naik sekarang, kapan dia akan menunggu? Serang, awasi Mosan dan tangkap dia. Jika dia menolak, potong tangan dan kakinya. Fatih menggertakan giginya dan berkata kepada bawahannya. Iya, ketua persekutuan. Reman dari kamar dagang ikan hitam semuanya bergegas, semuanya menyerang ke arah Mosan dengan aura pembunuh. Heiyu. Mosan tercengang saat melihat lemak bulat itu menyerangnya. Presiden Mosan, lama tidak bertemu. Fatih mendengus dan menamparkan kepalanya dengan telapak tangannya. Namun, bang. Sebuah kaki tiba-tiba datang dari samping dan langsung mendarat di perut gendut Heiyu. Heiyu terbang seperti bola dan berguling belasan kali di tanah sebelum berhenti. Lemak itu terbatuk keras beberapa kali sebelum mencoba yang terbaik untuk bangun. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa dua spirit cultifator yang dia rasa sangat kuat sudah berdiri di samping Mosan. Tangan mereka seperti motor berkecepatan tinggi saat mereka dengan gila-gilaan menyerang ke segala arah. Empat kepalan mereka sangat cepat sehingga tidak ada bayangan. Tidak peduli siapa yang mendekati mereka, mereka akan dikirim terbang. Tidak hanya kecepatan mereka yang cepat, tetapi kekuatan tinju mereka bahkan lebih mencengangkan. Setiap orang yang dikirim terbang ditembus dadanya. Fatih menundukkan kepalanya untuk melihat pakaiannya dan menemukan bahwa jubah harta karun peralatan imperial kelas 50 ini benar-benar terbelah. Jika saya tidak memiliki perlindungan dari peralatan kekaisaran, saya khawatir tubuh saya akan tertusuk sejak lama dan saya akan mati secara tragis, bukan. Seluruh tubuh Fatih gemetar saat dia menatap Mosan dengan kaget, hanya untuk melihat bahwa Mosan menatapnya dengan ekspresi mengejek. Tidak peduli berapa banyak penggarap roh yang mendekatinya, dia bahkan tidak melirik mereka, karena penggarap roh ini semua akan dihancurkan oleh dua ahli. Pada saat ini, Fatih akhirnya mengerti mengapa Mosan berani bersikap sombong. Dengan dua ahli di sisinya, apalagi yang harus dia khawatirkan. Bahkan jika seseorang mengipasi api, dia masih dalam kondisi yang sangat aman. Dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Sialan, sepertinya rencana ini tidak bisa dilanjutkan. Heiyu mengertakan gigi dan menoleh, hanya untuk menemukan bahwa anak buahnya sudah bergegas, terutama Suyun, yang memimpin. Dia menghapus harta sihir pelindung, dan aura Spirit Master kelas 6 meluap. Meskipun Spirit Master kelas 6 dianggap sebagai eksistensi yang sangat tinggi di alam Gathering Heart, di Bayang, ia dianggap sebagai orang yang biasa-biasa saja, dan di sini, ia termasuk dalam level yang lebih rendah. Pendekatan Suyun tidak menarik perhatian siapapun. Bahkan kedua ahli itu tidak peduli. Dari sudut pandang mereka, mereka bahkan bisa menghadapi Mosan. Namun, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang, Suyun yang dekat dengan Mosan tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan menggerakkan jari-jarinya beberapa kali. Dalam sekejap, aura aneh melesat ke langit. Langit tiba-tiba menjadi gelap. 519. Awan hitam tebal di langit mulai berputar dengan cepat, membentuk pusaran yang menakutkan. Segera setelah itu, sambaran petir berwarna merah darah jatuh dari pusat pusaran dan menghantam sisi Mosan dengan kecepatan kilat. Bang! Raksasa tulang iblis setinggi 100 meter muncul. Aura ganas menyapu ke segala arah seperti gelombang besar. Perubahan mendadak itu membuat hampir semua orang lengah, dan bahkan kedua ahli itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Ekspresi mereka berubah saat mereka tiba-tiba menoleh untuk melihat raksasa tulang iblis yang tiba-tiba muncul. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Tuanku, hati-hati. Penggarap roh dengan tangan seperti karet gelang meraum di Mosan. Senyum di wajah Mosan membeku. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia merasakan bagian atas kepalanya menjadi gelap. Segera setelah itu, sebuah tangan tulang besar memulurkan tangan dan meraihnya, mencengkramnya dengan erat. Pengetatan dan rasa sakit yang tiba-tiba membangunkannya. Mosan buru-buru menoleh untuk melihat, tapi yang dilihatnya adalah sepasang mata merah darah. Sepasang mata iblis aneh itu menatapnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Mosan menjadi dingin, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Benda apa ini? Iblis yang begitu berat, apakah itu ahli tertinggi dari alam iblis sejati yang telah datang? Hati-hati, hati-hati. Penggarap roh lainnya semua berteriak ketakutan saat mereka terus mundur, menatap pemandangan ini dengan ketakutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Aura raksasa tulang iblis ini terlalu kuat. Menggunakan tulang-tulang panjang sebagai tubuh mereka, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alat sihir biasa. Selain itu, keberadaan ini memiliki kekuatan yin mo yang disegel di dalam tubuh mereka. Itu yang dilakukan anak ini. Kamu pergi selamatkan Tuan Mosan, aku akan pergi membunuh anak ini. Penggarap roh karet gelang berteriak pada ahli lain di sampingnya, lalu memalingkan mata dinginnya dan menatap lurus ke arah Suyun. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan bergegas. Melihat itu, Suyun mundur beberapa langkah. Kekuatan lawan dua tingkat lebih tinggi darinya, dan dia jelas bukan tandingannya dalam konfrontasi langsung. Kamu mau lari dalam mimpimu. Orang itu tiba-tiba berteriak, lalu mengulurkan tangannya, yang seperti karet gelang, ke arah Suyun, ingin mencengkram leher Suyun. Tetapi pada saat ini, kecepatan Suyun tiba-tiba meningkat hingga batasnya, dan seperti hantu, dia dengan cepat mengelak, menyebabkan tangan ajaib itu meleset. Kecepatan yang luar biasa. Orang itu menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, kamu hanyalah keberadaan Spirit Master kelas 6 yang kecil. Bagaimana aku, si Martial Lord, takut padamu? Saat suaranya memudar, si Martial Lord tiba-tiba menarik tangannya. Dia melipat kedua telapak tangannya dan terus bertepuk tangan, seolah-olah dia menggunakan semacam teknik mendalam. Ia pun mulai melantunkan mantra yang sulit diucapkan. Ketika beberapa penggarap roh melihat ini, mereka ingin menyerang Tuan Bela Diri Laut, tetapi ahli lain, Raja Bela Diri Batu, datang untuk membantu dan melindunginya. Mustahil untuk mengganggu keahliannya yang mendalam. Suyun menarik napas dalam-dalam, mengangkat lengan kirinya, dan mulai mencubit Profound Art, mengaktifkan Profound Ki, beberapa berkas cahaya aneh meledak dari ujung jarinya, langsung ke awan, satu, dua, tiga, enam, atau tal enam berkas cahaya ditembakkan ke awan. Dalam sekejap, langit menjadi lebih gelap. Tuan Suyun, mundur cepat, mundur, kamu bukan tandingannya, cepat mundur. Hei Yu yang gendut belum menyadari bahwa raksasa itu dipanggil oleh Suyun. Melihat bahwa si Marsial Lord telah memusatkan perhatiannya pada Suyun, dia langsung berteriak. Namun, Suyun sama sekali tidak takut, dan terus mendesakinya yang dalam. Aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan sebenarnya itu. Si Marsial Lord tampaknya telah menyelesaikan seni yang mendalam. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya aneh merembes keluar dari matanya. Lengannya dipenuhi dengan sejumlah besar kilau putih, dan tanda-tanda kecil seperti batu muncul di lengannya. Saat tanda ini menyebar, Suyun bisa dengan jelas merasakan kekuatan pihak lain meningkat secara gila-gilaan. Setelah Profound Art selesai, si Marsial Lord sepertinya telah terlahir kembali. Dia berjalan menuju Suyun selangkah demi selangkah, dan yang mengejutkan adalah bahwa dengan setiap langkah yang diambilnya, bumi bergetar, dan jejak yang jelas akan ditinggalkan olehnya. Saat dia perlahan mendekati Suyun, kecepatannya menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, dia benar-benar mulai berlari. Saat dia mendekati Suyun, seluruh tubuhnya seperti angin kencang. Ambil ini. Teriakan keras terdengar, Suyun merasakan penglihatannya kabur, dan kemudian tinju besar langsung mengarah padanya. Wajahnya sedikit tegang. Dia tidak berani mengambilnya secara langsung dan langsung mengaktifkan peralatan imperial tingkat ketujuh. Dengan suara, dong, Ki Khofer mulai bergetar. Suyun hanya merasakan gelombang kekuatan mengikuti penutup Ki ke arahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Kekuatan pukulan ini mungkin beberapa kali lebih kuat dari keberadaan Spirit Master kelas 8 biasa. Suyun hanya berhenti setelah beberapa lama dan menatap si Martial Lord. Wajah si Martial Lord menunjukkan ekspresi terkejut saat dia menatap Suyun dengan kaget. Harta ajaib apa ini? Itu benar-benar dapat menahan seranganku tanpa hancur. Belum lagi satu serangan, bahkan jika itu sepuluh serangan, itu tidak akan hancur. Suyun berkata dengan suara yang dalam sambil memegang bendera peralatan kekaisaran. Kekuatan peralatan kekaisaran tergantung pada jumlah Ki yang dimiliki seseorang. Selama ada Ki yang cukup, peralatan kekaisaran tidak akan hancur. Pukulan tadi setidaknya telah menghancurkan sepersepuluh dari Ki mendalam Suyun. Jika bukan karena peralatan kekaisaran yang memblokirnya, pukulan itu setidaknya akan menghancurkan semua tulang di tubuh Suyun. Namun, ini juga menunjukkan kekuatan peralatan kekaisaran tingkat ke-7. Jika nilainya lebih rendah, ada kemungkinan besar itu akan hancur. Sepertinya kamu memiliki harta yang luar biasa. Raja Beladiri Laut menatap Suyun, jejak fanatisme yang tak terkendali melintas di matanya, bagaimana bisa guru roh kelas 6 memiliki harta karun seperti itu. Cepat dan serahkan padaku. Saat dia meraung, dia mengayunkan tinjunya lagi. Tinjunya mengeluarkan suara, gu-gu-gu, yang aneh, dan bintik-bintik di tinjunya dengan cepat bergerak. Saat mereka bergerak, kekuatan di tubuhnya meningkat sekali lagi, melonjak ke alam yang sangat menakutkan. Namun, sebelum pukulan itu mencapai Suyun, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Beberapa tulang tangan besar datang dari samping dan meraih si Marsial Lord yang menyerang Suyun dengan kekuatan yang mencengangkan. Si Marsial Lord tertangkap basah dan langsung diikat oleh tulang tangan. Dia berjuang keras, tapi itu sia-sia. Kekuatan tangan tulang ini tak terbayangkan. Apa yang sedang terjadi? Si Marsial Lord menoleh untuk melihat, tetapi hanya dengan pandangan sekilas, seluruh tubuhnya membatu. Melihat sekeliling, pada waktu yang tidak diketahui, total 6 raksasa tulang iblis yang persis sama seperti sebelumnya telah muncul. 6 dari mereka. Ada sebanyak 6 dari mereka. Raksasa ini memiliki mata merah darah, tubuh besar, dan kultivasi yang sangat kuat. Mereka sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Raksasa tulang iblis meraih tubuh Raja Bela diri laut dan menggunakan semua kekuatannya untuk menahannya, sementara raksasa tulang iblis yang tersisa bergegas menuju Raja Bela diri sungai. Karena kemunculan tiba-tiba raksasa itu, pemandangan menjadi semakin kacau. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mundur. Melihat keberadaan yang sangat besar, mata semua orang dipenuhi ketakutan. Sialan, apa ini? Biarkan aku pergi. Mosan meraum dengan sekuat tenaga, tapi tidak ada yang menanggapi kata-katanya. Sepertinya rencananya telah berubah. Musuh yang harus kita hadapi bukan hanya Mosan dan yang lainnya, tapi juga yang lainnya. Ban Kingye melihat semua ini dengan ekspresi jelek dan mau tidak mau mundur. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja kita mundur. Ban Kingye berteriak dengan cemas. Namun, di detik berikutnya, raksasa lain muncul di belakang mereka, menghalangi jalan mereka. Mengaum. Raksasa itu mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi, mengintimidasi Ban Kingye dan yang lainnya. Tubuh orang-orang ini gemetar, dan pikiran mereka sudah membeku ketakutan. Dia tidak berani. Ban Kingye bukanlah orang yang pengecut. Dia melihat sekeliling dan diam-diam mengukur raksasa itu. Dia menemukan bahwa ada celah di bagian bawah raksasa itu. Dia diam-diam menggertakkan giginya dan tiba-tiba berakselerasi. Dia bergegas dengan momentum yang mencengangkan, berniat melewati bagian bawah raksasa dan melarikan diri. Namun, saat dia bergerak, sebuah tangan besi besar menghantam Ban Kingye dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dong. Tangan besi itu menghantam tanah, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Kekuatan yang keluar dari tinju meluas ke tanah dengan aura yang menakutkan, menyebabkan sejumlah besar ledakan terdengar dari tanah. Ketika raksasa tulang iblis perlahan mengangkat tangan besinya, semua orang hanya melihat mayat yang rusak yang telah dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan sihir. Mayat itu dimutilasi parah, dan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Ban Kingye benar-benar mati. Dia telah membunuh ahli spirit master kelas 7 dengan satu pukulan. Keberadaan menakutkan macam apa ini? Mo San Tertegun. Para penggarap roh yang hadir juga Tertegun. Bahkan Raja Bela Diri Laut dan Raja Bela Diri Sungai Tertegun. Ini hanya bisa dilakukan oleh keberadaan yang setidaknya berada di tingkat ke-10 dari spirit master atau bahkan di atas spirit sage, kan? Mungkinkah raksasa tulang iblis ini semuanya memiliki metode seperti itu? Baiklah, Anda dapat mengambil alih item kualifikasi ini sekarang. Suyun bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar saat dia mengambil item kualifikasi di tanah dan yang ada di tubuh Ban Kingye. Dia melemparkannya ke Fatih Heiyu satu per satu. Lemak itu masih linglung. Ketika dia melihat Suyun melemparkan item kualifikasi padanya, dia tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Tuan Suyun, para raksasa ini, Mungkinkah mereka semua milikmu? Jangan khawatir, aku memanggil mereka. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Ketika si gendut mendengar ini, dia langsung sadar. Tidak heran Suyun bisa mendapatkan item kualifikasi dengan kultifasi spirit master kelas 6. Tidak heran dia tidak takut terhadap para ahli ini. Ternyata dia selalu percaya diri dan punya kartu truf. Kekuatan raksasa ini pasti tidak kalah dengan Dewa Bela Diri Laut dan Dewa Bela Diri Sungai. Dengan ketujuh raksasa ini di sini, mendapatkan item kualifikasi akan sangat mudah. Ada tiga di sini, total 180 juta koin yang dalam. Tolong bayar tagihannya, bos. Suyun tersenyum pada Heiyu. Bagaimana mungkin Heiyu berani ragu? Dia segera pergi ke kartu seputih salju dan mengalokasikan dana di tempat. 180 juta koin yang dalam bukanlah jumlah yang kecil baginya, presiden kamar dagang. Namun, untuk masa depan kamar dagang, agar kamar dagang melangkah lebih jauh, dia harus membayar harga ini. Dengan sangat cepat, Suyun menerima kartu koin yang berisi 180 juta koin. Dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, lalu melambaikan tangannya dan meletakkan Raja Bela Diri Laut dan Raja Bela Diri Sungai yang dikendalikan oleh raksasa itu. Siapa kamu? Keduanya mendarat di tanah, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Si martial lord memandang Suyun dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. 520. Aku bukan siapa-siapa. Aku di sini hanya untuk mendapatkan koin yang sangat besar. Suyun menatap mereka berdua dan berkata, tapi dibandingkan denganku, aku benar-benar ingin tahu posisi seperti apa yang dimiliki presiden Mo San di hatimu. Si martial lord mengerutkan kening, apa maksudmu dengan itu? Tentu saja sangat sederhana. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin membunuh Mo San. Tidak, si martial lord segera berteriak, wajahnya dipenuhi kecemasan dan kegugupan. Apa itu? Anda tidak bisa membunuhnya. Suyun mengangkat alisnya. Tentu saja tidak. Mengapa? Ini. Kekuatan Mo San lebih rendah darimu, dan dia hanya seorang pedagang. Aku sangat penasaran, bagaimana dia mempekerjakanmu. Hubungan kalian berdua seharusnya tidak sesederhana uang, bukan? Katakan padaku, apa hubungan antara kalian berdua dan Mo San? Kata Suyun. Jika dia ingin mengendalikan kedua ahli ini, dia harus mengetahui hubungan antara mereka dan Mo San. Hanya dengan begitu dia bisa bergerak. Wajah tegas dari si martial lord dipenuhi dengan keraguan dan keraguan. Ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Setelah berpikir sekitar 10 napas waktu, dia berbicara dengan suara yang dalam. Sebenarnya, Mo San adalah dermawan kami. Kami datang ke sini untuk membantunya atas perintah guru, jadi tidak ada yang terjadi padanya. Jika tidak, kami berdua pasti akan dihukum oleh guru. Dermawan, perintah Tuan, Suyun sedikit mengernyit, kamu berasal dari sekte mana? Istana Ilahi Kaisar Bintang. Ria itu berkata dengan sungguh-sungguh. Istana Ilahi Kaisar Bintang. Suyun berpikir sejenak dan merasa belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, si gendut di sampingnya datang dan berbisik padanya. Istana Ilahi Kaisar Bintang bukanlah sekte dari Bei Yang, tetapi itu adalah sekte besar. Ia setenar Istana Kaisar Bei Yang, dan kekuatannya setara dengan itu. Si gemuk berkata. Suyun menganggupkan kepalanya, pandangannya terfokus saat dia menatap mereka berdua dan bertanya, lalu apa yang terjadi dengan Mo San dan kalian? 300 tahun yang lalu, tuanku mengejar seorang pengkhianat dan memasuki Bei Yang. Namun, dia diplot oleh pengkhianat itu dengan cara yang tercela dan terluka parah. Kemudian, dia diselamatkan oleh ayah Mo San dan keluar dari bahaya. Agar untuk membalas kebaikan ayah Mo San, tuanku meninggalkanku sesuatu dan memberitahuku bahwa jika aku membutuhkan bantuan di masa depan, aku bisa pergi ke Star Emperor Immortal Palace untuk menemukannya. Jadi kamu ditemukan oleh Mo San kali ini dan diminta olehnya untuk membantu dalam pertempuran memperebutkan item kualifikasi. Suyun bertanya. Itu benar. Tuan bela diri laut menganggup. Oh, dalam hal ini, Anda harus melindungi nyawa Mo San. Jika dia mati, bukankah tuanmu akan marah? Apa yang kamu inginkan? Si Martial Lord tampaknya telah merasakan tujuan Suyun. Suyun tersenyum dan berkata, permintaanku sangat sederhana. Sekarang, kalian semua tinggal di sini dan terus menunggu. Jika ada yang membawa item kualifikasi, ambil saja untukku. Suyun melambaikan tangannya dan para ahli di sisi Hei Yu segera bergegas untuk mengendalikan Mo San. Suyun kemudian menyingkirkan ketujuh raksasa tulang iblis. Kamu ingin menggunakan Mo San untuk mengancam kami dan membuat kami melayanimu. River Martial Lord mengertakkan gigi dan berkata, Tidak bisakah aku? Orang yang tercelah. River Martial Lord mengepalkan tinjunya dengan erat, wajahnya dipenuhi amarah. Namun, meskipun keduanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Suyun. Mo San sudah sepenuhnya di bawah kendali Hei Yu. Jika mereka bertindak gegabu, Hei Yu pasti akan membunuh Mo San tanpa ragu. Dengan Suyun di sini, Hei Yu tidak lagi ragu. Membunuh Mo San bukanlah lelucon. Baik Dewa Bela Diri Laut dan Dewa Bela Diri Sungai sangat menyadari hal ini. Situasi terkendali. Bahkan Hei Yu sendiri tidak mengharapkan ini. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia benar-benar akan menemukan harta karun. Kekuatan Suyun telah melampaui imajinasinya. Suyun melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak banyak penggarap roh yang tersisa. Hanya ada beberapa lusin orang, dan mereka semua melihat dari jauh. Tidak ada yang berani mendekat, dan orang-orang ini sangat ingin mendapatkan item kualifikasi, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Mereka enggan pergi, berharap untuk terus menunggu dan melihat apakah mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan satu atau dua. Namun, kenyataannya kejam. Suyun mengeluarkan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dan berjalan menuju Mo San selangkah demi selangkah. Presiden Hei Yu, jika Anda memiliki Mo San, itu akan setara dengan memiliki dua ahli ini. Dengan mereka, menunggu di sini kemungkinan besar akan berhasil, jadi tolong siapkan terlebih dahulu koin yang dalam. Jangan khawatir tentang itu, koin yang dalam tidak masalah. Meskipun kamar dagang Hei Yu saya bukan salah satu kamar dagang teratas di bayi yang, kami masih memiliki beberapa ketenaran. Secara alami, kami tidak kekurangan koin yang dalam. Itu untuk yang terbaik. Setelah Suyun selesai berbicara, dia mengangkat Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dan dengan keras menebas Mo San. Pu Chi. Dalam sekejap, empat serangan pedang dilepaskan. Tubuh Mo San melesat melintasi beberapa halai pure Divine Spirit Key, dan kemudian anggota tubuhnya dipotong. Seluruh tubuhnya terlempar ke tanah, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Ah, Mo San berteriak dengan sedih. Apa yang sedang kamu lakukan? Dewa bela diri laut dan dewa bela diri sungai segera bergegas dengan gugup. Jangan khawatir, aku tidak berencana untuk mengambil nyawanya. Aku hanya takut dia tidak jujur. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Lemak itu sedikit tertegun, tetapi dia dengan cepat sadar kembali. Dia melambaikan tangannya, dan orang-orang di sampingnya segera membawa Mo San ke samping dan mengawasinya dengan cermat. Sekarang, saatnya bagimu untuk bergerak. Aku pikir ada lebih banyak penggarap roh yang datang. Pergi dan bawa mereka, periksa apakah mereka memiliki item kualifikasi. Si gemuk berkata dengan sungguh-sungguh. Berengsek. Si Martial Lord sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mendengus ke dalam dan hanya bisa bergegas dengan river Martial Lord. Dengan bantuan kedua penguasa besar ini, Hei Yu seperti ikan di air. Meskipun tidak ada kekurangan penggarap roh yang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran kacau, tidak ada yang bisa melawan keduanya. Dibandingkan dengan penggarap roh ini, kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan mereka. Dalam waktu kurang dari satu hari, Raja Beladiri Laut dan Raja Beladiri Sungai telah menyita dua item kualifikasi. Meskipun pertempuran juga pecah, pihak lain bukanlah tandingan mereka berdua. Suyun sekali lagi mendapatkan 120 juta koin. Dikombinasikan dengan jumlah koin yang sangat besar dari sebelumnya, Suyun telah memperoleh hampir 400 juta koin yang sangat besar. Dia tidak membuang waktu dan duduk lurus ke samping, menyedot koin yang dalam sambil menunggu kelinci datang. Mo San masih meratap di tanah. Mata redupnya dipenuhi rasa sakit dan amarah saat dia menatap Suyun dan Hei Yu. Kultifasi Tuan Suyun sangat dalam dan harta sihirnya mencengangkan. Bolehkah saya bertanya, dari sekte manakah Tuan Suyun berasal? Hei Yu juga tidak ada hubungannya. Setelah mendapatkan item kualifikasi ke-6, dia duduk di samping Suyun dan bertanya. Tidak ada sekte. Suyun tidak menyembunyikan apapun. Oh. Mata Hei Yu berbinar, tetapi dia tetap tenang dan berkata, apakah Tuan Suyun selalu berkultifasi sendiri? Lebih atau kurang? Untuk dapat berkultifasi ke tingkat ini, tampaknya Tuan Suyun telah mengalami beberapa pertemuan kebetulan. Namun, jika ada lingkungan kultifasi yang baik, dengan bakat Anda, saya khawatir kultifasi Anda akan melonjak seribu kali. Nil, Hei Yu berkata dengan serius. Presiden Hei Yu, apakah Anda ingin mengundang saya ke kamar dagang Hei Yu? Suyun membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Jika Tuan Suyun bersedia bergabung, itu tentu saja yang terbaik. Kata Hei Yu. Suyun menggelengkan kepalanya, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Saya masih memiliki banyak hal yang harus saya lakukan, jadi saya tidak dapat bergabung dengan organisasi atau kekuatan apapun. Anda seharusnya dapat mengetahuinya dari cara saya menjual barang kualifikasi. Apakah Tuan Suyun menemui masalah? Jika Anda tidak keberatan, Hei Yu bersedia melakukan yang terbaik. Fatih Hei Yu segera memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, ada satu hal yang dia katakan yang sangat benar. Pedagang tidak kekurangan koin yang dalam, juga tidak kekurangan bantuan. Namun, para pedagang mendapatkan koin yang sangat besar dan juga mendapatkan bantuan. Saat ini, Hei Yu ingin mendapatkan bantuan dari Suyun. Suyun ragu sejenak, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah Presiden Hei Yu tahu tentang lembah bunuh diri? Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Hei Yu berubah. Mengapa Tuan Suyun menanyakan hal ini? Tidak apa-apa, apakah kau tidak tahu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Master Lembah Bunuh Diri akan mengirim sejumlah besar pakar dari Lembah Bunuh Diri untuk melakukan serangan destruktif terhadap kita. Sejauh ini, tiga kamar dagang telah dihancurkan oleh Lembah Bunuh Diri. Pada titik ini, Hei Yu masih memiliki rasa takut yang tersisa. Saat Suyun mendengar ini, masalah Wairu Zhang Jian dan Green Ghost King tiba-tiba muncul di benaknya. Saat itu, ketika Wairu Zhang Jian membuka kamar dagang, bukankah dia juga dipaksa oleh ahli tertinggi untuk membayar upeti? Dengan cara ini, bukankah orang-orang Bey yang dipenuhi dengan keluhan? Mengapa Anda tidak bergabung dan menangani Lembah Bunuh Diri bersama? Suyun bertanya. Bagaimana bisa semudah itu? Hei Yu menggelengkan kepalanya. Faktanya, kekuatan Lembah Bunuh Diri tidak bisa dianggap kuat, tetapi kultivasi guru Lembah Bunuh Diri tidak dapat diduga. Tidak hanya itu, Lembah Bunuh Diri juga sangat aneh. Tidak peduli siapa itu adalah, begitu mereka menerobos masuk ke Lembah Bunuh Diri, mereka biasanya tidak akan bisa kembali. Lembah Bunuh Diri mengandalkan medan uniknya untuk bertahan hingga hari ini. Bahkan orang-orang di Istana Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Jadi seperti itu. Suyun menunduk dan berpikir keras. Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, suara benturan logam terdengar lagi. Pertempuran lain pecah. Suyun mendongak dan melihat Raja Bela Diri Laut dan Raja Bela Diri Sungai bertarung dengan sekelompok penggarap roh. Penggarap roh itu berputar-putar di sekitar salah satu dari mereka. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa penggarap roh ini pasti memiliki item kualifikasi padanya. Setelah mengambil ini, saya akan memiliki tujuh item kualifikasi. Meskipun saya masih kekurangan tiga, itu sudah cukup. Jika saya mengambil semuanya, itu hanya akan menimbulkan ketidakpuasan kamar dagang lainnya. Si gemuk berdiri dan berkata, Kalau begitu, mari kita akhiri di sini hari ini. Aku akan segera membayarmu sisa koin yang dalam. Si gendut berkata sambil mulai menggambar kartu. Dia juga sangat lugas. Dia memperoleh artefak di tempat dan membayar uang di tempat tanpa penundaan sedikitpun. Suyun menerima uang itu dan berencana meninggalkan medan perang yang kacau. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mendapatkan begitu banyak koin yang sangat dalam. Mungkin butuh waktu lama baginya untuk menyerap semua koin yang sangat besar ini. Tuan Suyun Saat Suyun hendak pergi, Hei Yu tiba-tiba memanggilnya. Apa yang salah? Suyun menoleh dan bertanya. Hei Yu menyerahkan kartu hitam pekat dan berkata dengan hormat, Jika bukan karena bantuan Tuan Suyun hari ini, orang rendahan ini tidak akan bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Terimalah barang ini, Tuan Suyun. Terima kasih telah menonton!